Saya hari ini berada di Kampung Patlali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Pak Kapwaret, dan juga Pemendan Kodit. Jadi kita melihat bahwa kerusakan di Desa Patlali ini cukup banyak ya. Karena secara umum untuk Kabupaten Kupang, kerusakan rumah penduduk itu mencapai lebih dari Rp6.000. 50 persen itu kondisi rusak berat. Dan atas inisiatif Pak Bupati, sebagian besar warga yang rumahnya rusak berat sudah diditipkan ke seluruh keluarga yang ada di sekitar perkampungan ini. Dan tentunya nanti pemerintah pusat atas arahan dari Bapak Bersirian Jokowi akan memberikan bantuan dan atung gunian kepada warga yang saat ini sebagian besar berada di rumah-rumah, famili, dan keluarga mereka. Kemudian bersama dengan unsur TNI dan Polri, kita akan memperkepat proses pembangunan kembali rumah-rumah masyarakat. Dan sepertinya kawasan ini bisa dibangun kembali dengan kualitas rumah yang lebih kuat, lebih pokok. Baik itu yang tahan gempa, maupun juga sudah kita harus perhitungkan ke depan, adalah tahan terhadap termaan badai atau angin kencang. Kemudian hal lain yang menjadi atensi kami di sini adalah kesiapan air bersih yang masih sangat terbatas. Dan juga yang terakhir, bahwa korban jiwa ternyata cukup banyak. Kalau dalam beberapa hari terakhir kita mendapat informasi, kompeten Kupang, 6 orang, ternyata lebih, yaitu 14 orang. Dan ini tidak terlaporkan secara langsung ke pemerintah pusat karena adanya kesulitan dalam pemberian laporan mengingat jaringan telekomunikasi terbatas. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bersama dengan Pak Wagub dan juga pejabat dari beberapa instansi bisa memberikan dukungan lebih cepat kepada wilayah kompeten Kupang. Apa kabar? Jangan kita, Maghama. Taklale. 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 Kelurahan Mbak Pong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.